Dolar dan rupiah bersatu, KPK pamer puluhan miliar milik Lukas NMB. KPK memamerkan hasil korupsi yang diduga dilakukan gubernur non-aktif Papua Lukas NMB. Tak hanya rupiah, tetapi juga ada mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura. Jumlah totalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Tumpukan uang dalam pecahan rupiah senilai 81 miliar 628 juta 693 ribu rupiah. Ada pula lembaran uang dolar Amerika Serikat senilai 5.100 USD dan dolar Singapura sebesar 26.300. Selain uang, KPK telah menyita aset Lukas NMB lainnya seperti properti, kendaraan, dan emas. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan, uang dan aset itu berasal dari kasus swap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Tindak pindana korupsi lainnya serta tindak pindana pencucian uang. Aset-aset tersebut diduga diperoleh Lukas dari penerimaan hadiah atau janji gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Alex pun mengatakan sebuah aset Lukas NMB disita sebagai bentuk pengoptimalan pemulihan keuangan negara melalui aset recovery dalam TPPU. Diketahui KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pencucian uang. Penetapan itu berdasarkan pengembangan kasus swap dan gratifikasi. Aset recovery selanjutnya akan menjadi penerimaan negara dan menjadi model pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!